Oke, balik lagi sama gue Aldir Ains, channel Vendokter terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, video kali ini kita akan kembali lagi ke otomotips, di mana gue akan memberikan sedikit tips. Sebenarnya bukan, tapi lebih ke sharing ya, gimana sih tips apa segala macem. Nah, untuk episode kali ini itu cukup krusial banget mengingat kondisi iklim Indonesia Raya, eh, gak Indonesia Raya, lebih tepatnya mungkin di Jakarta ya, tapi gak tau deh kalau teman-teman di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di Papua, iklimnya seperti apa. Cuma kalau saat ini nih di Jakarta itu lagi keadaan musim hujan, ya kan. Hujan ini kadang-kadang memang suatu kondisi alam yang memang kita gak bisa hindarin gitu kan. Mau gimana pun segala macem, pasti akan ada hujan. Nah, karena sekarang udah mulai masuk musim hujan, kemarin itu gue ngobrol sama beberapa teman-teman petrolhead juga. Terus, apalagi mengingat ada kasus yang terjadi kecelakaan di jalan tol, itu bahkan sampai dua kali. Memang sih, ini bisa dibilang, bang kok gak nyambung? Sebenarnya dibilang nyambung gak nyambung sih, ini masalahnya yang mau kita bicarakan adalah tentang keselamatan berkendara dalam waktu hujan. Oke, jadi gue punya beberapa tips yang mungkin kita bisa sharing juga, mungkin ada benernya, mungkin ada salahnya. Kalian bisa mau nambahin juga monggo, silahkan nanti boleh komentar di bawah. Langsung aja kita masuk ke inti pertama. Yang pertama itu adalah kita lagi ada di J style. Gak nyambung ya? Hah? Apaan? Kita lagi ada di J style, ini toko HSR yang di Cibubur. Iya kan? Iya, jadi kalau warga Cibubur sekitarnya boleh mampir. Gak boleh bicarakan. Promosi dikit masa gak boleh sih? Oke, jadi yang pertama, ini menurut gue dan tim riset dari tim HSR, yang pertama kali harus diperhatikan ketika kalian mau berkendara, ketika waktu hujan, itu adalah kondisi fisik dari tubuh kita sebagai driver. As driver. Bukan sebagai passenger, bukan sebagai penumpang. Bang, apa maksudnya bang? Gini segala macam. Jadi gini, kalau misalnya kondisi nih, tiba-tiba di luar hujan deras gitu kan, terus kalian mau pergi, coba cek dulu, nih badan kita tuh enak gak sih? Gitu loh, jangan sampai, aduh lagi lemes nih, lagi pusing, lagi gak enak badan, lagi apa. Sebenarnya ini harusnya bukan hanya saat hujan sih, tapi dalam keadaan hujan gak hujan harusnya diperhatikan. Cuman, kalau kita ngomongin dalam keadaan hujan ini, kenapa sih lebih benar-benar penting banget? Kenapa? Karena ketika hujan, konsentrasi kita tuh pasti akan menurun gitu loh. Eh bukan menurun ya, kita butuh lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih apa segala macam gitu kan. Nah, kalau badan kita gak enak, itu pasti akan mengurangi kemampuan tubuh untuk mengolah data gitu, otak mengolah data. Jadi kita jadi bisa dibilang nih, jadi gak fokus ya kan, jadi lemes apa segala macam, jadi kurang sigap. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Tips pertama, bener gak? Yaudah kalian jawab sendiri lah, cuman kalau menurut gue itu masuk akal lah. Oke, lalu yang kedua, ini juga komponen yang bisa dibilang cukup penting juga. Kalian juga harus, yang kedua nih, yang kedua itu kalian harus mengecek kondisi fisik dari keadaan mobil. Nah, ini krusial juga. Nah, bagian apa saja sih dari bagian mobil yang memang harus kita persiapkan nih, ketika dalam kondisi memasuki musim hujan atau kita mau berkendara pada keadaan hujan. Ada beberapa. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah dari ban. Kondisi ban kalian seperti apa? Bannya masih tebel atau enggak? Bannya ada, ada apa namanya nih, bisa dibilang, ada botak apa enggak? Bannya berkawat apa enggak? Bannya ada tambelan apa enggak? Bocor apa enggak? Bannya udah habis apa belum? Karetnya masih bagus apa enggak? Jangan sampai kalian pakai ban yang karetnya tuh udah getas gitu kan, udah robek-robek serabut ya, apa namanya istilahnya bang? Kalau kayak gitu ya. Kayak ada retak-retak gitu. Ada nih, contohnya tuh yang kemarin. Apa segala macam. Itu jangan sampai masih digunakan gitu. Wah bang, kenapa bang gini-gini? Teman-teman harus ingat, ban itu merupakan satu komponen yang bisa dibilang. Ini adalah kakinya nih. Gitu kan, lututnya, dengkulnya. Dari ban itu. Kalau misalnya sampai terjadi pecah ban di jalan, itu bahaya banget. Bahayanya, masalahnya bukan hanya untuk kalian. Bukan hanya untuk si pengemudi mobil tersebut. Bukan hanya untuk mobil tersebut aja. Tapi bisa menjadi bahaya bagi orang lain. Lagi di jalan, tiba-tiba pecah ban, mobilnya nggak bisa dikontrol, terus kena sama orang lain. Nah, yang rugi jadinya bukan kalian doang. Jadi sangat penting banget nih, harus dicek. Jangan sampai kita berkendara, kita merugikan orang lain. Karena kita berkendara di jalan umum. Oke, selain ban, ada apa lagi bang yang bisa dicek? Nah, ini penting nih. Yang kedua, selain ban, kalian juga harus mengecek kondisi dari karet wiper. Wiper tau dong wiper, yang gini-gini. Gitu tuh. Kalau acara dasyat dibayar 50 ribu. Iya, wiper karet, karet itu. Itu juga masih dicek kondisinya. Bang, gimana cara ngeceknya? Masih bagus apa nggak? Perlu diganti apa nggak? Sebenernya ada banyak cara sih. Cuman kalau gue nih, simpelnya, yaudah. Kalian lihat nih, air kan? Pas ketika dia lagi ngeol, gitu kan? Shit, shit. Itu masih ada serpihan nggak? Apa sih namanya? Bekasan air gitu ya? Bekasan air kayak gitu apa nggak? Atau bener-bener langsung clean? Kayak gitu. Kalau misalnya udah mulai kayak, wih bang, ini kayak airnya nggak kebuang nih. Tapi jadi menyamarkan gitu, kebayang nggak sih? Kacanya jadi menyamar gitu. Nah, itu udah pasti wajib kudu harus diganti. Selain dari kalian pencet wipernya, kalian juga bisa cek langsung, langsung dilihat aja dari wipernya. Kalian bisa pegang karetnya, karetnya masih bagus apa nggak? Udah mulai keras, atau apa namanya tuh namanya? Getas-getas. Kalau kalian kan suka getas dan getas, apa segala macam. Itu harus dicek. Kenapa? Karena penting banget nih. Kalau misalnya kita udah ngomongin hujan, berarti apa? Pandangan kita selama berkendara itu, pasti akan terganggu oleh si air ini. Nah, air inilah yang bisa nanti, wiper inilah, karet wiper inilah yang bisa ngebantu untuk ngebuka point of view kita gitu. Ngebuka mata kita, ngebuka sudut pandang kita menjadi lebih luas. Ya, supaya nggak tertutup air. Selanjutnya, ada lagi nih kondisi fisik mobil yang perlu dicek. Air di mana? Air wiper. Nah, air wiper atau apa air wiper? Iya, air wiper. Itu harus dicek. Jangan sampai kehabisan. Kalau abis di mana? Kalau abis diisi. Ada cairan musuhnya? Oke, air wiper ya. Ini pertanyaan bagus banget, Iqbal. Jadi, kalau misalnya ditanya, Bang, air wiper itu ada cairannya nggak sih? Apa pakai air biasa? Nah, jadi gini. Kalau di beberapa toko apa segala macam, itu ada yang menggunakan. Contohnya, gue pernah pakai air wiper dari dokter mobil. Itu di situ, tapi semenjak gue pakai itu, gue udah nggak mau pakai air lagi. Kenapa? Karena gue nggak ngerti cairannya gimana. Jadi itu, dia diisi air dulu, Bal. air abis itu di baru dicampur pakai cairan itu. Karena dia kecil banget. Begini. Nah, itu tuh bisa dibilang mungkin kayak sabun gitu ya. Kayak sabun, apa segala macam. Jadinya nyemprot ke kaca tuh cairannya tuh jadi pas digesek sama si wiper, karet wipernya tuh jadi lebih bersih. Kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya standar-standar, ya bisa sih pakai air biasa juga. Bisa. Kalau air pakai sunlight? Nah, itu beda lagi. Air pakai sunlight, Bang, bisa? Bisa. Bisa, Bang. Sunlight tadi kocok, terus dimasukin. Iya, kocok dulu pakai baton ini. Iya. Bisa sunlight. Cocok, cocok, cerot, cerot gitu. Terus masukin kayak gini. Iya, betul. Kayak gitu boleh nggak? Nggak tahu, boleh nggak? Makanya gue tanya. Ah, lu mana ngejebak gue pertanyaannya? Nah, coba deh, menurut teman-teman gimana kalau pakai sunlight? Gue belum pernah coba sih, tapi nanti coba kita coba ya. Apakah bisa pakai sunlight gitu ya? Nah, terus selanjutnya, ini kan tadi udah yang pertama kondisi fisik kita, yang kedua kondisi fisik kendaraan, yang ketiga, ini yang cukup penting juga, itu adalah cara kita berkendara. Yang pertama nih, cara kita berkendara, kalian harus lebih waspada dalam artian, jaga jarak. Kalau yang biasanya kalian nyetir, mungkin agak-agak nempel, ya kalau hujan, inilah, buka dikit lah jaraknya gitu loh. Supaya kalau misalnya nanti terjadi apa-apa, segala macem, kalian pun juga gak kaget dan gak ngerem mendadak. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, speednya. Mungkin kalau kalian biasa bawa mobil di jalan, misalnya nih, contoh di jalan tol gitu ya, biasanya kalian bawa 80, eh, bawa 100 lah misalnya biasanya. Turunin lah, 80 kek, tergantung dengan kondisi hujannya ini lebatnya sampai seberapa gitu loh. Lebat banget, lebat aja apa? Biasa aja hujannya. Nah, kalau misalnya selain jaga kecepatan, lebih pelan-pelan, lebih slowly, terus jaga jarak, ada lagi nih yang ketiga nih, kalian harus lebih waspada. Ya, jangan hati-hati terhadap gunangan air. Karena kita, apalagi kalau misalnya, jalan itu tuh kalian baru lewatin. Kalian kan gak tau tuh, siapa tau itu ada lobang, itu apa segala macem. Jadi, nyetirnya tuh bener-bener harus lebih waspada. Makanya tadi kenapa balik lagi ke poin nomor satu, kondisi fisiknya kita harus nyaman. Kondisi fisiknya kita harus fit. Kenapa? Supaya kita bisa nyetir dengan keadaan bener-bener totally fit. Totally kayak, uh, fresh nih. Seger gitu kan. Nah, itu salah satunya. Nah, ini ada yang terakhir nih. Yang terakhir nih, biasanya gunakanlah lampu untuk memberikan isyarat. Contohnya, misalnya hujannya siang hari, terus jalan di dalam tol, atau misalnya di jalan raya, hidupin aja lampu besar, supaya kelihatan. Nah, tapi ada satu hal yang terkadang orang salah kaprah, terkadang orang gak paham, tapi jadi kontroversi sih ya. Karena gue juga gak bisa bilang ini bener, gue juga gak bisa bilang ini salah, tapi ya kita coba diskusilah. Menggunakan hazard ketika hujan deras di dalam tol. Kalau menurut gue, kacamata gue secara pribadi itu salah. Kenapa? Karena ketika hujan itu, air itu kan berbias-bias di kaca kan. Nah, itu bahayanya adalah ketika kalau mobil depan menggunakan hazard, itu lebih silau loh dibandingkan tanpa ada lampu. Nah, terus gak boleh dong pakai hazard. Air gak bilang gak boleh pakai hazard. Hazard tetap perlu diperlukan. Hazard tetap diperlukan. Untuk apa bang? Untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga. Contohnya, ini contoh paling realitas nih yang pernah gue alamin ya. Gue lagi jalan, tiba-tiba di samping itu terp kenceng. Fung! Dan dia ngelewatin genangan air, dan itu airnya langsung naik semua ke atas kap. Otomatis itu bener-bener lah. Kaca gue tuh bener-bener ketutup total. Nah, itu baru mau gak mau pakai hazard. Jadi, hazard ini kita gunakan untuk bener-bener keadaan genting. Keadaan genting di posisi yang genting. Nah, ya. Jadi, jangan, oh, hujan nih hidupin hazard. Wah, hujan lebat banget nih hidupin hazard. Kalau menurut gue, gue sih sebagai pengebudin ya, curhat lah curhat. Gue agak-agak sebel gitu. Maksudnya kayak, matanya harus bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena mobil di depan itu pakai hazard. Padahal dia gak kenapa-kenapa. Dia cuma jalan pelan aja. Nah, maksudnya, yaudah hidupin aja lampunya. Kan udah kelihatan dari, kalau misalnya, dari belakang itu lampunya nyala. Ya, balik lagi ke poin nomor dua. Mobil juga harus dalam keadaan siap. Jangan sampai lampu mati, sen mati, terus kalian jalan. Wah, bahaya. Berarti gak sih, Boy? Nah, kurang lebih seperti itu, Boy. Ada tips-tips yang, dari otomotif kita kali ini. Nah, tapi ada satu hal lagi yang pengen gue concern itu adalah di bagian ban. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa nonton. Ada linknya di atas. Nah, kalian bisa ganti ban di, seluruh official HSR yang ada di Indonesia. Ya kan? Kalian juga bisa, misalnya mau di upgrade bannya, mau dilebarin ukurannya, mau ditambah ukurannya, apa segala macam. Kalian bisa, langsung aja dateng. Langsung aja dateng. Kayak contohnya ini, hari ini gue lagi ada DJ style. Ini ada di Cibubur. Ini ada di bawah. Ya kan? Kalau misalnya kalian mau ganti velg, ganti ban lah terutama ya di ini. Tapi kalau mau ganti velg sekalipun, juga gak apa-apa. Karena ganti velg itu juga bisa membantu menghadapi situasi hujan. Dari velg yang OEM, yang lebarnya kecil, diganti dengan aftermarket yang lebih lebar, otomatis ban lebih banyak makan asfal. Jadi mobil menjadi lebih stabil. Kurang lebih seperti itu, otomatis dari kita, kalau misalnya ada yang salah, atau ada yang mau diargumentasikan, atau ada yang mau ditanyakan, langsung aja di kolom komentar, nanti gue dan tim akan bantu jawab. Gue Ali Reis menurut diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.